Hasil pertandingan, babak pertama, Denmark Open 2023. Di babak pertama Tunggal Putra, Antoni Sinisuka Ginting, berhasil mengalahkan pemain Perancis, Christophe Popov, dengan skor 21-15 dan 21-15, dalam durasi 43 menit. Di babak pertama Tunggal Putri, Gregoria Mariska Tunjung, berhasil mengalahkan pemain Jepang, Nozomi Okuhara, dengan skor 21-11 dan 21-12, dalam durasi 35 menit. Di babak pertama Ganda Putra, Mohamad Ahsan, Hendra Setiawan, berhasil mengalahkan sesama wakil Indonesia, Pramudyaku Sumawardana, Yeremia Eriyoce Yaakob Rambitan, dengan skor 30-28 dan 21-15, dalam durasi 34 menit. Di babak pertama Ganda Putri, Febriana Dwi Puji Kusuma, Amalia Cahaya Pratiwi, berhasil menang atas wakil Skotlandia, Julie Mathverson, Chiara Torrens, dengan skor 21-14 dan 21-17, dalam durasi 39 menit. Di babak pertama Ganda Campuran, Rehan Naufalkus Haryanto, Lisa Ayuku Sumawati, harus kalah dari unggulan ke-6 asal Korea, Kim Wonho, Jong Naeng, dengan skor 17-21, 21-14 dan 16-21, dalam durasi 1 jam 4 menit. Sementara itu, Jonathan Christy, Putri KW, Fajar Rian, Leo Daniel, Fikri Bagas, Rinov Pita, Dejan Gloria, dan Praven Melati, akan bertanding, mulai hari Rabu, 18 Oktober 2023. Terima kasih telah menonton!